Intro Jadi dari sini, dari setiap item pernyataan maupun kegiatan di sini, untuk item-item yang menyatakan kondisi yang egaliter, itu nanti akan diberi nilai 1, scoringnya 1. Di dalam ini, contohnya ya. Karena ketika kita membuat sebuah indeks itu nanti sebenarnya strategi menghitungnya bisa sangat banyak sekali. Di sini yang saya contohkan mungkin yang relatif sederhana, di sini kita bisa memberi scoring, scoring nilai 1 untuk yang egaliter, 0 untuk yang tidak egaliter. Dari total misalkan terkait dengan sikap terhadap orang gender, dari 8 item pernyataan, total skor yang bisa diperoleh itu berkisar antara 0 sampai dengan 8. Logikanya seperti itu kan, 0 sampai dengan 8. 0 sampai dengan 8, semakin tinggi nilainya, maka akan semakin egaliter. Sikap dia itu semakin egaliter. Nah di sini sebenarnya, apa namanya, strategi untuk menghitung variabelnya itu, kita bisa menghitungnya secara numerik, atau tadi karena di awal kita bisa membagi dua kelompok itu antara egaliter dan tidak, maka di sini strategi saya untuk coba mengukur variabel ini adalah dengan mengkategorikan skor tadi. karena nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 8, saya ambil setiap tengahnya. Jadi kalau skor dari responden itu tidak lebih dari 4, maka dia tidak egaliter. Kalau nilai skornya lebih dari 4, maka kita bisa kategorikan bahwa si responden ini dia egaliter, sikap terhadap orang gendernya. Sama, begitu juga untuk peran gendernya orang tua di dalam melakukan kegiatan rumah tangga. Sama tadi kan, kalau keduanya kan tadi kita beri skor 1, karena dia egaliter. Kalau hanya salah seorang saja, kita beri skor 0, karena dia tidak egaliter. Beda antara ayah dan ibu, tidak sama. Nah ini juga nanti bisa kita scoring, kita totalkan. Total skornya itu, karena ini ada 10 kegiatan, maka total skornya untuk masing-masing responden berpisar antara 0 sampai dengan 10. 0 itu jika jawabannya tidak egaliter semua. 10 jika jawabannya egaliter semua. Nah sama seperti yang tadi, ini kan indeks nilai dari peran gendernya orang tua dalam rumah tangga ini, bisa kita hitung secara numerik, atau bisa juga kita kategorikan. kategorinya tadi, sama karena bicaranya egaliter atau tidak. Maka kita juga bisa membagi dua kategorinya, egaliter dan tidak. skor yang tidak lebih dari lima, karena kita ambil titik tengahnya, maka kita anggap sebagai tidak egaliter. Kalau skornya lebih dari lima, maka kita anggap dia egaliter. Begitu juga untuk yang, apa namanya, guru dan teman sebaya. Jadi kita bisa menghitung skor keegaliterannya dari hal tersebut. Dan kita bisa mengkategorikannya dengan membuat cut off-nya itu di tengah-tengahnya. Ini sekedar contohnya ya. Jadi dari questioner tadi, ini sebenarnya bisa kita tabulasikan datanya menjadi bentuk seperti ini. Nanti kita akan coba lihat ya. Tetapi nanti kan kita harus coba menghitung ulang lagi variabelnya. Kemudian, ini dari tiga pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, maka kita bisa membuat hipotesis kita. Ada tiga buah hipotesis di sana yang bisa kita buat. Pertama, peran jenis yang setara dalam melakukan kelihatan pekerjaan domestik oleh kedua orang tua membentuk sikap terhadap peran gender yang egaliter pada remaja. Karena tadi kan, variabel bebas yang pertama itu terkait dengan orang tua. Begitu juga dengan variabel yang kedua, terkait dengan peran guru. Peran guru ini juga bisa berpengaruh terhadap sikap gender dari remaja tadi. Begitu juga dengan hipotesis yang ketiga. Bicaranya mengenai peran gender dari teman sebaya, itu juga bisa berpengaruh terhadap sikap terhadap peran gender dari para remaja tadi. Secara umum, ada tiga hipotesis yang bisa kita buat di sini. Nah, kalau secara umum kan bisa kita tulis seperti ini. Sebenarnya hipotesis penelitian ini nanti bisa kita tulis secara matematis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!